Seandainya tidak ada ayat Alabi zikrillah tatma'indul kulub Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah Qalbu menjadi tenang Seandainya tidak ada ayat ini Mungkin orang jarang berzikir kepada Allah Karena kita ini biasa dididik Seperti pedagang Atau pembeli Jarang yang dididik menjadi orang yang tulus mencintai Ini saya gak nanya ke bapak-bapak Ibu-ibu seneng gak dicintai tulus? Apalagi umur udah nambah gini ya gak? Dicintai bukan karena cantik Bukan karena kaya Atau dan lain sebagainya Kan begitu maunya, bener gak? Itu bapak-ibu Ini ibu-ibu saya kabarin Itu sebenarnya sifat Allah Yang Allah sedikit percikkan kepada ibu-ibu Allah itu ingin beri pelajaran Wahai hamba-hambaku Ini yang disebut sifatul jamal Sifat keindahan Atau sifat faminim Allah itu tidak faminim Tapi disebut jamal Apa arti jamal? Cantik, indah Kalau saya sebut indah, cantik Itu sebutan untuk cowok atau cewek Ada gak cowok cantik? Begini tangannya gak jatuh Karena orang yang diberikan sifatul jamal Sifat indah dan cantik Ingin dicintai apa adanya Allah ingin berkalam Wahai hamba-hamba Allah Wahai laki-laki Wahai perempuan Wahai pria Wahai wanita Cintailah aku apa adanya Makanya Allah disebut Dalam hadis Imam Bukhari Allah itu maha pencemburu Pencemburu itu laki itu perempuan biasanya Perempuan Makanya ujian perempuan itu selalu cumburu Ya Benar Pak ya? Kalau kita cumburu beres Pak Kalau ibu-ibu cumburu panjang ceritanya Tapi bukan berarti Allah perempuan Tapi sifat perempuan itu Percikan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala Berat gak ngecik ini? Enggak kan? Kalau gak saya ganti topik Saya rasa temanya biasa Hal yang biasa Tapi kita bawa kerana yang luar biasa Insya Allah Kan hijrah Ya ayyuhal ladhina amanu Dekhulufi silmika Udekhulufi silmika Wala tatta bi'u Kudu'atis syaitah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Apa kabar sahabat-sahabat beriman Yang dirahmati Allah Jumpa lagi kita ya Di channel kesayangan kita Channel Kalam Ulama Nah sahabat-sahabat beriman Yang dirahmati Allah Semoga kita semua Tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah jagakan iman dan taulid kita Sampai kita mati nanti Amin amin Ya Rabbil Alamin Sahabat beriman Yang dirahmati Allah Di dalam kehidupan di dunia ini Terkadang oleh karena pergaulan Oleh karena kerasnya kehidupan Arti kita Jiwa kita Menjadi kotor Oleh arus kehidupan ini Ada hasat Ada hasud Ada perbuatan-perbuatan tercelah Yang terkadang sengaja Atau tidak Pernah kita lakukan Nah untuk itu Sahabat beriman Yang dirahmati Allah Allah memanggil kita Untuk kembali Kepada kefitrahan Kepada kesucian Sebagaimana Sewaktu kita dilahirkan Yang kali ini Taufsiah dan ceramah Dari Abu Ya'aradi Hasin Yang membawa tema adalah Hijrah Yaitu hijrah Dari tempat yang gelap Ketempat yang terang-benerang Hijrah secara lahiriah Dan hijrah secara batiniah Hijrah secara lahiriah Meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan melaksanakan perintah-perintah Allah Baik yang sunnah Apalagi yang wajib Hijrah secara batiniah Batin yang gelap Batin yang gersang dan kusam Kembali kepada batin yang terang Yang subur Dan makmur Nah sahabat beriman yang dirahmati Allah Batin kita ini selalu mengumpat Mencelah Ada hasat Ada hasud Ada dia Ada sumah Yang semua itu adalah kotoran-kotoran Di dalam jiwa kita Namun ada lagi yang lebih kotor dari itu Yaitu batin yang merasa suci Batin yang merasa lebih baik Daripada orang lain Batin yang selalu merasa paling sohih Paling sunnah Paling mengerti agama Paling dekat dengan Allah Nah inilah batin yang paling kotor Di antara batin-batin yang tercela Sebab Yang namanya iblis itu Jika dia tidak mampu menggoda seorang hamba Untuk bermaksiat Maka dia akan disikan di dalam kolbu seorang hamba itu Adalah merasa benar Merasa suci Dan merasa paling baik Paling berimu Dan paling mulia Nah sahabat beriman yang dirahmati Allah Marilah kita hijrah Dari tempat-tempat itu Untuk menuju periduan Allah Menuju kasih sayang Allah Untuk Allah bersihkan kita Masuklah Islam secara kafah Hijrahlah secara kafah Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya Dan dia mengingat Tuhannya Lalu dia mendirikan sholat Nah sahabat beriman yang dirahmati Allah Hijrah itu juga banyak tingkatannya ya sahabat Baik hijrah secara jahir Ataupun hijrah secara batin Setelah kesolehan datang ke dalam kolbu kita Soleh itu pun harus dihilangkan dalam kolbu kita Sebab tidak ada kekuatan Tidak ada kesolehan Tidak ada keikrasan dalam ibadah Kecuali di iznillah Nah sahabat beriman yang dirahmati Allah Untuk tidak berlama-lama lagi Mari kita saksikan Kita dengarkan sampai habis video ini Yaitu Tauhsiyah dan teramah dari guru kita Tentang hijrah Mendekatkan diri kepada Allah Datang kepada Allah Untuk menuai keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sahabat selamat menyaksikan Dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Binuri Habibihi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam A'rafnaahu Wa'abbatnaahu Asyadu Asyadu an la ilaha ilallah Asyadu anna Muhammad Abduhu wa rasuluh Allahumma salli Wasallim mubarak Ala Sayyidina Muhammad Walalihi Wa sahabihi Walibaitihi Wa zurritihi Jum'ahin nama ba'du Para asatis Para kiai Dan para imam Para muazzin Para dewan Masjid Semoga Allah berkahi Beliau-beliau ini Amin Kalau beliau ini Enggak bersekutu Acara ini enggak ada Bener enggak? Maksanya Soleh bener ya? Karena nama beliau Emang kiai soleh Insya Allah Kalau Waktu kami luang Kebetulan Saya juga tinggal Enggak jauh dari sini Nanti kita Agendakan kajian kitab Disini Insya Insya Allah Ya Udah dijawab ya? Sebelumnya mari kita baca Surah Al-Fatihah Untuk diri kita sendiri Rohani Pikiran kita semua Untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk orang tua kita Guru-guru kita Untuk yang membangun Masjid ini Yang mengurusi Masjid ini Dan siapapun yang hadir Malam ini Al-Fatihah 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 Bismillah Ya Kita Kenapa Menunya Bismillah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah 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 Amin karena tema kita hijrah kebenaran di dalam kitab Al-Hikam kalau di kitab saya nomor 43 di beberapa kitab yang lain nomor 50 atau ada yang lebih ada pembahasan khusus mengenai hijrah dan bahkan Imam Nautailah Sekandari yang menulis hikam beliau menukil hadis hijrah hadisnya pasti sudah faham ini hadis pertama yang diajarkan guru kami di sini dulu ngajar kitab Arba'in masih ingat yang dulu ikut kajian ke Al-Mustafa aku pasti ingat ya beliau khatam kajian kitab beberapa hari setelah itu beliau juga khatam umurnya jadi masjid ini saksi salah satu masjid terakhir yang beliau jambangi sebelum beliau wafat ya semoga guru kami diri Allah di alam sana amin apa kata Imam Nautailah Sekandari Bismillahirrahmanirrahim wanzur ila kaulihi sallallahu alaihi wasallam perhatikanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini biasa kita sering dengar tapi tidak wanzur tidak menelaahnya siapa yang berhijrah ilallahi wa rasuli kepada Allah Allah itu di satu tempat atau bukan tidak karena Allah bukan benda maka Allah tidak memerlukan tempat maka jika disebut berhijrah kepada Allah itu bukan berpindah secara fisik maka ini disebut alhijrah alhijrah minal maddiya berhijrah dari sisi materi kepada sisi rohani berhijrah dari pahala kepada yang punya pahala Bapak Ibu Saudara Saudariku sampai kapan beribadahnya karena pahala mau sampai kapan kepada Allah berniaga bertransaksi walaupun di Quran ada hal adullukum ala tijaratin betul ada di Quran tapi itu awal-awal turun awal-awal turun hadis ini mengajarkan apa siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul berarti siapa yang berpindah yang gerak hidupnya untuk Allah yang maha zahir dan maha batin berarti dia mulai beribadah itu bukan lagi karena transaksi pahala seandainya tidak ada ustadz yang mengatakan sholat duha melancarkan rezeki masih sholat duha kah? bagaimana? saya kurang yakin seandainya umrah antara umrah dan umrah itu ampunan dari Allah seandainya tidak ada hadis itu mungkin orang-orang tidak mau umrah seandainya tidak ada hadis siapa yang duduk bak ada subuh sampai terbit matahari maka bagi dia pahala umrah dan haji tamah 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 sempurna siapa yang mau duduk Nabi berbicara begitu kepada sahabat yang awam sahabat yang awam tapi sahabat-sahabat yang tidak awam yang sudah mengenal Allah dengan ma'rifat yang dalam mereka tidak diajarkan begitu jadi Nabi itu mengajari sahabat bertahap ada yang diberi motivasi akhirnya mereka beramal karena motivasi lama-lama mereka beramal bukan karena motivasi pahala tapi karena Allah yang nyuruh ciri-ciri anak kecil berbuat amal diancam dulu atau diiming-imingi dulu amal diancam benar gak diancam dan di dua-duanya sudah berapa lama kita seperti itu perasaan masih muda aja kata Kiai Soleh sudah berapa lama kita beramal karena iming-imingan kalau anak sudah gede dia sholat itu bukan lagi karena diancam atau di tapi karena dia sadar maka anaknya sebut kamu sudah dewasa nak ini yang di depan saya sudah dewasa belum rohaninya seandainya seandainya tidak ada ayat ala bidhikrillah tatma indul kulub ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu menjadi tenang seandainya tidak ada ayat ini mungkin orang jarang berzikir kepada Allah karena kita ini biasa dididik seperti pedagang sama pembeli jarang yang dididik menjadi orang yang tulus mencintai ini saya gak nanya ke bapak-bapak ibu-ibu seneng gak dicintai tulus apalagi umur udah nambah gini ya gak dicintai bukan karena cantik bukan karena kaya atau dan lain sebagainya kan begitu maunya bener gak itu bapak ibu ini ibu-ibu saya kabarin itu sebenarnya sifat Allah yang Allah sedikit percikkan kepada ibu-ibu Allah itu ingin beri pelajaran wahai hamba-hambaku ini yang disebut sifatul jamal sifat keindahan atau sifat feminim Allah itu tidak feminim tapi disebut jamal apa arti jamal cantik indah kalau saya sebut indah cantik itu sebutan untuk cowok atau cewek ada gak cowok cantik begini tangannya gak jatuh karena orang yang diberikan sifatul jamal sifat indah dan cantik ingin dicintai apa adanya Allah ingin berkalam wahai hamba-hamba Allah wahai laki-laki wahai perempuan wahai pria wahai wanita cintailah aku apa adanya makanya Allah disebut dalam hadis imam Bukhari Allah itu maha pencemburu pencemburu itu laki itu perempuan biasanya perempuan makanya ujian perempuan itu selalu cumburu ya bener pak ya kalau kita cumburu beres pak ya kalau ibu-ibu cumburu panjang ceritanya tapi bukan berarti Allah perempuan tapi sifat perempuan itu percikan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala berat dengan ngejiwi ini enggak kan kalau enggak saya ganti topik saya rasa temanya biasa hal yang biasa tapi kita bawa kerana yang luar biasa insyaallah kan hijrah ya kajian kita juga mesti hijrah kajian kita juga mesti hijrah kata Imam Nata'illah wa ta'ammal hadhal amr in kuntada fahmin wassalam wahai muridku perhatikanlah hadis ini jika memang kamu punya akal sehat punya pemahaman yang tajam lalu oleh Imam Al-Khatib Al-Waziri boleh menukil kalam Imam Abu Yazid ya Abu Yazid ini didatangi oleh seorang laki-laki lelaki-laki ini mengatakan ya Sayyidi Aw Sini wahai Tuan Sheikh wahai Pak Kiai kira-kira begitu sekarang wahai Pak Kiai soleh gitu ya kalau disini Kiai-nya siapa Abu Abu Yazid Abu Yazid ini wafat tahun 261 Hijriyah ini ilmu Kiai-nya Mustafa Yaakub menghafalkan wafatnya ulama ya 261 Hijriyah sekarang kita 14 40 benar jangan salah lagi loh berarti sebelum maghrib tadi berapa 1440 dalam Islam waktu itu dimulai dari maghrib makanya ada doa sebelum berpisah dengan tahun lalu ada doa setelah masuk ke tahun baru meskipun oleh sahib kita yang di luar sana bukan di luar masjid di luar pikiran kita tradisi subidah tapi ulama kita bilang tidak kenapa ini mengikuti Omar Sayyidina Omar dialah yang mempelopori tahun baru Hijriyah kalau Omar sudah buat maka kita isi dengan doa kalau orang buat satu yang baik siapa yang ikutinya dapat keberkahan kebaikan ya Imam Abu Yazid ditanya wahai Tuan Sheikh wahai Pak Kiai Abu Yazid tolong beri aku nasihat sering datang ke Kiai terus ngomong Pak Kiai nasihati saya benar gak itu tradisi ulama salafus salih lalu Imam Abu Yazid berkala kata Imam Abu Yazid wahai sahabatku jika engkau diberikan Allah kejayaan aras aras itu puncak surga surga itu yang tertinggi apa firdaus tapi langit-langitnya surga firdaus langitnya itu itu aras berarti puncaknya surga firdaus aras Allah yang boleh naik aras itu cuma orang-orang spesial di surga firdaus hanya boleh bertemu Allah dua kali dalam sehari sedangkan di aras boleh setiap saat maka banyak nanti diantara kita antri ingin masuk surga firdaus dari surga firdaus gak puas ingin masuk ke naik ke aras Allah tapi gak mudah gak gak mudah ketemu kiai aja sulit apalagi ketemu Nabi Muhammad s.a.w. benar gak ketemu kiai sulit benar coba aja mau ketemu Abah Lutfi gak mudah loh ketemu kiai pulan Habib pulan gak mudah itu baru ketemu pewaris Rasulullah zuriat Rasulullah s.a.w. jangan dikira mati langsung ketemu Allah enak benar mati langsung ketemu Rasulullah enak 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 begitu orang yang meninggal ketemu Rasulullah hidup dia bersama Rasulullah s.a.w. apa apa kata imam Abu Yazid seandainya engkau diberikan sorga puncaknya sorga aras atau kenikmatan dunia alfarosh alfarosh itu nikmat kasur maksudnya nikmat menikah faqul lahula jawablah katakan kepada Allah ya Allah bukan ini yang aku mau innama anta uri yang aku kehendaki hanyalah engkau pemilik sorga ini namanya hijrah ini hijrah versi imam Abu Yazid imam salafus salih hari ini banyak yang berbicara salaf salaf ini versi salaf yang rohaninya banyak orang menyebut kata salaf hari ini untuk menyakiti umat islam benar gak menyebut salaf untuk menyalahkan umat islam tapi kalau kita menyebut salaf untuk menyebutkan spirit semangat orang-orang terdahulu nah itu perbedaan kita yang bersanat kepada mereka dengan mereka yang yang mengklaim selalu ikut salaf gak usah rebutan yang penting punya sanat apa arti sanat silsilah ilmu saya mau tanya bapak ibu kalau disuruh milih sorga firdaus atau sholat dua rakaat pilih mana bingung kan pilih mana pak ayo mas bang sholat dorakat atau surga firdaus beneran belum tentu diterima loh sholat gaya bener kayak udah diterima aja sholatnya gak apa-apa apa alasannya kalau sholat berzikir zikir belum tentu ketemu apa ikhlas beneran sholatnya ikhlas jangan-jangan sholatnya pengen rezekinya lancar ibu-ibu kalau sholat sama sorga firdaus pilih mana sama bang firdaus ya beneran wah keren juga di jamaah kia soleh masya Allah sungguh pilihan yang sangat sulit ya sahabat jika itu pilihan jatuh kepada kita namun jika saya pribadi jika Allah menyuruh atau meminta saya memilih antara surga dan sholat dua rekaat tentu saja saya memilih surga ya sahabat sebab kapan lagi kita bisa masuk surga kan nah sahabat beriman namun jika itu pilihan itu jatuh kepada wali-wali Allah kepada hamba-hamba Allah yang khusuk kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas yang mukhlisin tentu saja mereka memilih sholat dua rekaat dibanding surga firdaus sebab surga firdaus adalah imbalan dari Allah semua orang bisa mendapatkan namun sholat dua rekaat lebih mereka pilih karena apa? karena sholat adalah hubungan kepada Allah komunikasi kepada Allah pertemuan hamba dengan Allah keakraban kekuriban Allah dengan hambanya dan yang mereka pilih adalah sholat dua rekaat kenapa? karena sholat dua rekaat tidak akan ada lagi dalam surga maka mereka lebih memilih sholat dua rekaat agar bisa berhubungan terus-menerus dengan Allah subhanahu wa ta'ala dulu dalam caturi mayat dikirpakan bahwa malaikat Ibril ketika Allah menciptakannya maka malaikat Ibril melihat bahwa wujudnya adalah sangat indah nah untuk wujud terima kasih karena Allah telah menciptakan Ibril dalam wujud yang sangat indah maka malaikat Ibril melakukan sujud atau sholat 500 ribu tahun lamanya sahabat untuk wujud terima kasih karena Allah menciptakan jasadnya yang indah namun ketika Allah berkata bahwa kesungguhnya ada sebuah surga yang bernama janatul ma'wah yang tidak akan kau dapatkan wahai Ibril dengan sholat musadi namun nanti ada umat yang berjaman umat kekasihku Muhammad salallahu alaihi wasalam dengan sholat dua rekaat yang tidak khusuk yang belum tentu khusuk yang mereka banyak lalai daripada mengingat aku namun mereka akan mendapatkan janatul ma'wah lalu Ibril terbang mengepakkan sayapnya yang kita tahu bahwa satu kepakan sayap Ibril bisa 500 ribu tahun perjalanan lalu Ibril mengepakkan sayap itu terus menerus sebanyak-banyaknya untuk mencari janatul ma'wah namun Ibril tidak menemuinya lalu Ibril bertanya kenapa umat umat akhir jaman umat kekasihku Muhammad itu ya Allah bisa mendapatkan janatul ma'wah dengan dua rekaat sholat walau tidak khusuk lalu Allah berkata yang pertama mereka adalah umat yang terbaik karena mereka adalah umat Muhammad kekasihku yang kedua karena mereka mengerjakan sholat karena perintahku dan karena mereka mencintaiku lalu Ibril berkata ya Allah jadikanlah aku pendamping atas kekasihmu nanti nah sahabat beriman yang rahmat Allah begitu orang-orang yang hatinya sudah mengulisin sudah khusuk mereka tentu saja memilih dua rekaat sholat dibanding surga firdaus beda dengan kita ya sahabat kita yang awam tentu saja memilih kerajatan surga Allahu'alam bisawab nah sahabat mari kita lanjutkan lagi tausiah hijrah kita perjalanan hijrah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui tausiah dan kalamnya buyah aradih hasil imam abu sulaiman ad-darani siapa namanya beliau bagi jawapan dan alasannya kata beliau beliau ini dibully oleh sebagian orang yang tidak faham bab ini karena beliau mengatakan seandainya aku disuruh milih surga firdaus atau sholat dua rekaat laktar turraq atain aku akan memilih sholat dua tunggu dulu sholat beliau pasti diterima pak karena beliau sholat itu gak tahu lagi kiri kanan tapi kalau saya milih firdaus karena saya belum tahu sholat saya diterima ayo yang mana mulai bingung kan mulai bingung kata beliau li'anni fil firdaus bihazzi karena aku berharap surga firdaus itu keinginanku sedangkan roq atain bi-rabbi aku bersama yang punya surga firdaus yang bener nih pak udah begitu belum sholatnya mirip-mirip ini saya kasih ilustrasi kalau kita ngobrol duduk bersama orang yang kita senengin apalagi lawan jenis masa-masa dulu masa muda lima menit eh bukan lima jam rasanya berapa bener mau balik dulu oh ntar aja gitu bener gak bener ya tau-tau sudah matahari udah ter bener udah maghrib eh dek udah maghrib belum isya pengalaman itu itu baru sama makhluk yang kita senangi laki-laki seneng dengan perempuan yang jemilah yang indah wajahnya budi pekertinya perempuan seneng dengan laki-laki yang nyaman diajak ngobrol apalagi nyaman dompetnya Allah 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 Bener ya sama orang yang kita senangi lama itu terasa sebentar betul ya kalau sama Allah kira-kira gimana kenapa orang bayangkan dengan Allah itu menakutkan karena selama ini kita dididik menakutkan Allah itu tukang ancam Allah itu suka ngancam masuk neraka loh halibidah makanya kajian-kajian begitu tuh lame kenapa karena dari kecil sudah dididik mengancam eh kamu gak sholat tapi neraka eh kamu begini neraka gitu akhirnya ketika ingin hijrah udah dewasa ingin hijrah dengar orang baca hadis apa hadisnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar seneng bukan main setiap bid'ah itu sesat setiap sesat itu masuk neraka wa sente jadi orang-orang yang suka kajian-kajian ancam mengancam itu memang dididiknya begitu dari kecil itu bukan salah kelompok itu sebenarnya tapi memang kita dari kecil dididik bab ancam mengancam jadi otak itu udah otomatis otak ini kan sering kalau sering diasah dia akan mengikuti pola-pola itu Alhamdulillah saya sering dididik guru-guru dan orang tua saya dengan apresiasi jarang diancam bahkan kalau nilai kami rendah percaya gak Bapak Ibu nilai akidah akhlak saya dulu empat karena tiap hari pengkar mulu nonjok orang lah nondang orang lah bonyok itu orangnya karena hobinya dulu silat sama karate tapi Bapak saya pulang bilang empat ya masih kelas dua sebesar satu gak Bapak antar juga bagus ya gak pernah ngancem kapan Bapak saya ngancem sekali aja saya kalah kalahi Mata kita merah pulang mata merah lidi dia ambil sama itu rotan lari lagi tongkar lagi ngalahin orangnya jadi cara didiknya beda semoga Allah merahmati kedua orang tua saya ayah anda masih hidup ibu sudah berpulang sudah berhijrah ke alam barzah Bapak Ibu yang mengenal Allah kalimat ini jangan ditelan mentah-mentah ya betul dalam alam rohani kalau kita sudah mengenal Allah sudah merasakan namanya bab ihsan ihsan itu memandangnya dan dipandangnya ini biar indah mandang orang yang kita suka seneng gak dipandang oleh orang yang kita cintai seneng gak itu yang disebut ihsan beruntung lah yang namanya ihsan pengen namanya hikam ya bener seneng dipandang oleh orang yang kita suka seneng dipandang oleh guru dipandang oleh orang yang kita anggap mulia kita seneng tapi bedanya tapi bedanya kalau dipandang guru ada guru yang kalau mandang kita kita keringetan itu karena gurunya suka ngancem ada guru yang jika pandang kita kita seneng berbunga-bunga begitu gak rasulullah itu digabung dalam diri beliau dua hal itu ada bab jamal ada bab jalal sehingga ada sahabat baru datang kepada rasulullah salallahu alaihi wasalam dia merasa dirinya paling sempurna diperhatikan baginda apa kata dia dengan pedenya bertanya wahai rasulullah apakah aku orang yang paling engkau cintai rasulullah ini jujur kalau ditanya begitu jawabnya juga jujur maaf orang yang paling kucintai abu bakar langsung wajahnya disitu dia tahu rasulullah itu suka memberi perhatian semua sahabatnya wala yakta' haditha ashabih nabi itu kalau sahabatnya ngomong gak dipotong gak sanggup jadi nabi pak saya gak sanggup jadi nabi saya kalau orang banyak nanya saya potong aja pertanyaannya apa mas gitu kalau rasulullah enggak apalagi kita dikasih limit sama pengurus sekian menit bu ya ya harus kita potong-potong kalau orang nanya kalau kita belum sampai martabatul khawas tingkatan setinggi beliau atau murid imam ad-darani pilihnya surga firdaus tapi kalau sudah tahu ilmu ihsan sudah merasakan nikmatnya sholat sudah pernah nikmat sholat belum nikmat sholat bukan karena bacaan imam bagus mohon maaf nih para imam bukan nikmat sholat itu munculnya dari dalam makanan enak di depan hati lagi gak enak makannya enak gak paham? sorga sorga di dunia itu namanya sholat hidangan terindah di alam semesta itu namanya sholat apabila seseorang hatinya tidak nyaman maka dia tidak akan mampu menikmati sholat oleh karenanya bapak ibu sebelum sholat handphone matikan ya sebelum sholat duduk berdiri kalau perlu sholat dulu dua rokaat itu namanya conditioning jadi rasulullah s.a.w. mengajarkan conditioning se-level nabi conditioning mau zuhur empat rokaat umatnya nabi berapa rokaat? beneran empat paling cuma satu dua orang mulai ngamalin mulai besok sunnah sebelum sholat zuhur jadi kita udah azan kita sholat berapa rokaat? dua rokaat plus dua rokaat itu cara apa? mengkondisikan hati itu rahasianya se-level baginda Rasulullah s.a.w. beliau mengkondisikan kolbunya sebelum sholat zuhur empat rokaat masa kita tidak? khusus maghrib karena beliau kadang sholat dua rokaat setelah azan kadang tidak bahkan di riwayat itu disebutkan siapa yang mau sholat sholat yang tidak gak apa-apa maka sahabat nabi sebelum terbenam matahari mereka sudah duduk di masjid ya kalau kita mungkin duduk di musholat di surau di langgar duduk di tempat kita mau sholat persiapan persiapan kolbu orang mau ujian aja persiapan kenapa dia mau sholat dia tidak persiapan mulai mau hijrah mau hijrah sholatnya maka sebelum sholat persiapkan dirinya bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang dipandang apa? baju yang bagus? enggak yang dipandang Allah apa? kolbu maka yang dipersiapkan kolbu tapi kolbu ini dia terpengaruh oleh yang zahir terpengaruh oleh handphone oleh mata menonton oleh gosip oleh pikiran kondisikan kolbu sebelum sholat ya Rasulullah itu makomnya sudah sampai sholat itu rehat kalau kita rehat dulu baru sholat tidak makanya saya enggak yakin kalau tadi jawabnya saya pilih sholat ustaz kurang yakin belagu benar bapak ibu yang makan Allah wakala imam abu bakar asyibli kudasallahu sirrah imam junaid imam junaid pernah dengar junaid junaid al-bagdadi imam salafus soleh boleh mengajarkan tasawuf jadi kalau ada orang ngomong hari ini tidak ada tasawuf di masa dahulu di masa salafus soleh dia berbohong atas ulama salafus salafus soleh imam tadi yang saya sebut darani imam junaid dan yang pertama kita sebut abu yazid semuanya imam salafus soleh dan semuanya imam sufi jadi sufi bukan dari buddha bukan dari hindu apalagi dari yahudi ya masa ada ustaz bilang ini dari saulin ya kalau gak belajar sejarah gak ngaji hadis gak ngaji hadis namanya hadis mulu sal-sal ente ngaji jangan cocok logi ya dalam kajian ilmu hadis adalah namanya al-musal sal bisubha hadis menerima tasbeh dari guru lalu tasbehnya dari mana dari murid sayyidina ali dan murid sayyidina abu hurairah namanya al-hasan al-basri siapa namanya beliau yang pertama kali pakai tasbeh tasbeh dalam pengertian seperti ini tapi tasbeh yang umum jumlahnya 2000 pertama kali abu hurairah sedangkan tasbeh yang tidur diikat yang pertama kali istri rasulullah itu juwairia dan sofiyyah apa kata mereka yang tidak sepakat pakai tasbeh kamu pilih rasul atau sahabat itu namanya G-O-B-L-O-K jangan dibaca sahabat itu ikut rasulullah jangan kemudian kasih pilihan ikut rasul ikut sahabat ikut sahabat itu ikut rasulullah s.a.w s.a.w betapa mereka menghina sahabat-sahabat rasulullah s.a.w dengan mengatakan ente ikut nabi te ikut sahabat itu kalimat yang tidak pantas dikalamkan oleh seorang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah kita tidak boleh menghina sahabat sama sekali itu penghinaan luar biasa itu lebih parah dari syiah syiah rafidah menghina sahabat tapi tidak sempat ngomong begitu tidak ada mereka ngomong ente pilih sahabat atau pilih rasulullah s.a.w ini jumatan disini azannya berapa kali kiai oh keren ikut sahabat saydina usman hadis sahib bukhari muslim bukan berarti ente ikut usman atau ikut rasulullah jangan begitu nanyaannya suul adab umat saydina usman jadi panas kayaknya masjid ini masih panas bagian itu imam shibli imam yang hidup separoh hidupnya lebih di zaman salafus soleh tapi wafatnya setelah itu ya imam shibli wafatnya 334 hijriah semasa dengan imam abul hasan al asyari dan abu mansur al maturidi itu imam apa tuh imam asyari itu yang ngajarin sifat 20 Allah wujud hidambakum khalafatuhu lil hawadisi masih belajar gitu gak di Sunda Kelaba lah harus ada yang ngaji gitu lanjutannya asmaul husna lanjutan belajar sifat Allah belajar apa al asmaul husna itulah inti daripada al iman dan al ihsan kalau kita rutin nanti kita ngaji itu aja ya insya insya Allah udah seneng duluan imam shibli mengatakan ihadar makrahu walau fikawlihi kulu wasyrabu hati-hatilah engkau wahai tuan wahai laki-laki ataupun perempuan dalam segala hal meskipun dalam hal makan dan minum kulu wasyrabu apa maksud beliau berkalam begitu hati-hati walaupun dalam makan kalau orang awam nah mesti kapan kita jadi orang awam itu hanya hati-hati di awal makan dan di akhir makan awal makan baca bismillah akhir makan alhamdul tapi kata imam shibli kalau engkau mau hijrah hati-hati di saat makan hal anta ta'akul ma'ahu amla apakah engkau makan dan merasakan kebersamaan dengan Allah atau tidak apakah saat engkau makan engkau berfikir nasikah yang mengenyangkan kalau orang berfikir nasi yang mengenyangkan disitulah tumbuh sifat tamak jadi kapan orang tamak kalau dia meyakini nasi yang mengenyangkan kapan orang mulai korupsi jika dia mengiria duitlah yang membahagiakan sama sama jadi kalau megang duit hati-hati megang duit apalagi megang Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin demikian lah tadi ya sahabat ramah dan tausiyah dengan guru kita Abuya Radiyasim tentang hidrah hidrah lahir dan batin hidrah lahir meninggalkan segala larangan dan mengerjakan segala perintah Allah dan hidrah polbu adalah menghilangkan sah kuasa iri dengki dan selalu bersangga baik kepada Allah dan seluruh mahluk Allah dan selain kita membersihkan kolbu membersihkan diri tentu yang lebih sulit adalah mempertahankannya ya sahabat sahabat berjuang itu kadang-kadang jauh lebih mudah daripada mempertahankannya kalau ada hal-hal yang membersihkan dan mensekikan hati tentu saja ada hal-hal yang mengotorinya yaitu ujub terkabur serakah merasa diri paling benar merasa kelompok dan golongan yang paling benar dan yang lebih sering terjadi adalah ketika kita tidak mau mendengarkan ceramah atau kebaikan dari ustaz lain dari kelompok lain dari ulama-ulama lain karena apa? karena kita tidak mengikuti kolbu kita artinya kolbu kita masih gelap masih mengikuti apa kata ustaz kita apa kata orang lain kalau ada orang bilang ini gak baik ini susah ini susah ini kurang baik maka kita punya keikutan seolah-olah kita gak punya akal gak punya kolbu untuk merabah dan mencari sendiri kebenaran itu sebab segemuk gemuknya ikan pasti ada tulangnya dan sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya sementara Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ambillah kebenaran dan kebaikan itu dari karung mana saja walaupun datangnya dari budak yang hitam legam nah disini kita membutuhkan kolbu dan kalbu dan hati yang terang dan akal yang baik jadi jangan sampai kita mengecat seseorang itu tidak baik bersat dan lain-lain hanya karena tidak sejalan dengan ustaz kita tidak sejalan dengan ulama-ulama yang kita senangnya aja ya sahabat nah demikianlah tersiap dan ceramah kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel saya ini saya ucapkan banyak terima kasih semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan sahabat dan semoga Allah mengurahkan hidup kita dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat amin amin diharap alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati